Jadi kejahatan cyber itu dibagi dalam tiga kategori besar Kategori pertama itu disebut dengan korupsi cyber Bagian kedua itu adalah disinformasi Misinformasi Ya, ini penyebaran fitnah Salam Rian Gembira Salam Rian Gembira Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi di kamar cyber Hari ini kembali saya dan Bang Aib Halo Bang Aib Halo Bang Aul, apa kabar Bang Aul? Alhamdulillah, Bang Aib apa kabarnya? Sehat di sini Syukurlah daun-daun sudah mulai menguning dan berjatuhan Romantis sekali saya Musung gugur telah datang Musung gugur telah datang Bang Aib Kita hari ini Bang Aib Di dua minggu terakhir ini, ini di Indonesia Kita dipenuhi dan disesaki dengan berita-berita terkait dengan pemilu Karena dalam dua minggu belakangan ini Para Capres dan Cawapres itu sudah mulai mendaftar ke KPU Bahkan hari ini saat kita rekaman ini Capres ketiga nih Pak Rabowo dan Gibran Baru mendaftar ke KPU Jadi kita di Indonesia sudah ada, sudah mendaftar tiga calon presiden dan calon wapil presiden Nah karena kita ini di, apa namanya, podcast kita ini bukan podcast politik Walaupun tadi kita sebelum rekaman ini kita sempat ngomong politik ya Kita hari ini akan membahas tentang kejahatan cyber terkait dengan pemilu Apa-apa saja sih kejahatan cyber yang ada Bahkan mungkin dari skandal-skandal besar yang ada di dunia Termasuk di Indonesia dalam beberapa piu pres belakangan Nah, jadi topik kita itu Bang Aib Dan teman-teman semua Mungkin saya menyapa dulu teman-teman yang di Youtube Kalau kawan-kawan ini kita tidak ada sponsor apapun dari Capres manapun Bisa disclaimer di depan Podcast ini murni kita bicara Tentang fenomena yang ada Dan juga kita akan memberikan tips dan trik kepada teman-teman semua menghadapi kejahatan cyber Oke Bang Aib Bang Aib, apa saja sih? Ini kan kita sudah masuk masa-masa pemilu ya Sebentar lagi ada penetapan Capres dan Cawapres Dan setelah itu ada masa kampanye Nah, saya mau tanya ke Bang Aib Apa saja sih jenis-jenis kejahatan cyber yang biasa terjadi saat pemilu Bang Aib? Sejauh ini sepengetahuan saya berdasarkan dari contoh-contoh kasus yang telah ada Jadi kejahatan cyber itu dibagi dalam tiga kategori besar Kategori pertama itu disebut dengan korupsi cyber Jadi ada korupsi yang kemudian menyangkut dengan dunia cyber Jadi beberapa skandal atau beberapa aksi korupsi ditutupi dengan sedemikian rapih dan bersihnya Dengan digital tracks yang mampu disembunyikan oleh mereka Ada contoh-contoh kasusnya Tapi itu bagian yang pertama yang paling besar Korupsi cyber ya istilahnya? Korupsi cyber istilahnya Iya, jadi korupsi yang ditutupi oleh jejak digital Oke, oke Ini menarik nih buat para penegak hukum yang bergerak di bidang anti korupsi Seperti Bang Aul misalnya Walaupun sudah pantan Sekali anti korupsi pasti saya yakin selalu anti korupsi Bang Aul Itu marwah ya saya yakin Insya Allah Lanjut Yang kedua yang paling besar bagian kedua itu adalah disinformasi Disinformasi Ya ini penyebaran fitnah Penyebaran fitnah untuk mempengaruhi psikologis pemilih Itu bagian yang kedua yang paling besar juga Yang ketiga itu cyber hacking Yang ini umumnya sekarang mulai jarang Tapi masih tetap ada Cyber hacking itu salah satu contohnya adalah Rigging, voting machine Jadi memanipulasi mesin pemilu yang digunakan dalam pemilihan umum Agar memberikan output kandidat Apalah kandidat yang dipilih oleh si hacker tertentu Itu yang Itu tiga kategori besar utama Oke Berarti ada kejahatan prapemilu Kejahatan saat penghitungan Dan pascala ya Berarti kita bagi dua aja ya Iya Oke, bagi tiga itu ya Oke Nah, tadi Bang Aib menyebutkan bahwa Yang pertama itu ada namanya korupsi cyber Mungkin bisa dialaburasi lagi Bang Aib Ini korupsi cyber itu apa sih? Saya sendiri baru dengar nih Korupsi cyber itu adalah Sebagaimana korupsi jenis lainnya Contohnya swap, gratifikasi, dan macam-macam Tapi menggunakan teknik digital Seperti yang dilakukan oleh Taipan dari Inggris Ketika pemilu Brexit Pemisahan United Kingdom dari Uni Eropa Iya, benar sekali Ini menarik sekali Jadi di atas kertas Si Taipan ini bernama Aaron Bank Seorang pengusaha dari Inggris Dia mendapatkan uang Sejumlah 8 juta dolar Itu untuk membuat sebuah perusahaan Perusahaan itu digunakan Untuk membuat kampanye Agar para pemilih Inggris Memilih untuk meninggalkan Uni Eropa Nah, di sana Kita bisa lihat bahwa Jejak komunikasi Atau jejak keuangan itu Ditutupi oleh beberapa lapis layer Transaksi keuangan Yang tidak biasa Biasanya kan Kalau kita belanja barang Kita beli Dari si penjual Kita bayar melalui rekening kita Diterima oleh rekening beliau Nah, di proses transaksi ini Ada lapis Kripto Transaksi kripto di sana Yang menarik adalah Si Aaron Banks ini Tidak menyadari bahwa Negara UK Itu sudah diinformasikan Dari tahun 2018 Oleh Senat Intelijen Amerika Serikat Bahwa akan terjadi Korupsi cyber di negara kalian Jadi pada saat itu UK itu sudah siap-siap Transaksi keuangan Di atas jumlah berapa Dan melibatkan kripto Itu langsung dimonitor ketat Itu Bang Aul Dan Itu menarik sekali Dan di sana bisa kelihatan Bahwa si Aaron Banks ini Dapat 8 juta dolar Dari seorang duta besar Yang saya tidak bisa sebut Negaranya dari mana Oke, saya tahu negaranya Dan ini yang disebut Korupsi cyber Dan si duta besar ini Ternyata tidak hanya Memberikan uang Kepada satu orang taipan saja Dia memberikan juga Kepada beberapa orang Pengusaha-pengusaha lainnya Jadi siapapun yang menang Nanti pada intinya Akan berhutang kepada Si duta besar Dari negara Tanda kutip ini Oke, berarti ini tujuannya Untuk pendanaan pemilu Atau Kalau untuk Brexit tadi Pendanaan Pada saat Pemutan suara ya Bang Aip ya Kampanye Pada saat kampanye Dia uang itu digunakan Untuk Memberikan informasi Kepada publik Bahwa lebih baik Memilih untuk meninggalkan Uni Eropa Tujuannya ke sana ya Metodenya Metodenya seperti tadi ya Seperti money laundering ya Dia pakai layering Untuk sampai ke Orang yang berada di Inggris tadi Benar sekali Benar sekali Itu yang pertama ya Yang soal Korupsi cyber Korupsi cyber Jadi korupsi seperti biasa Tapi Sarananya ya Sarananya Penghilangan jejaknya Melalui jejak Cyber digital Cyber Yang kedua Yang kedua Ini disinformasi Misinformasi Fitnah ya Bahasa Indonesia Fitnah ya Hoax Iya Katanya Hoax lebih kejam Daripada Kemuduhan Jadi Untuk Saya sempat Ngobrol dengan beberapa orang Peneliti Misinformasi dan disinformasi Dari seluruh dunia Mereka Bilang Indonesia itu Menjadi salah satu Contoh kasus yang cukup menarik Mengenai Disinformasi dan Misinformasi Jadi pada saat pemilu yang lalu Ada sebuah lembaga Bernama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Ini saya tahu Lembaga ini Adalah lembaga nirlaba ya Ini komunitas Dari Mendo Mendo Dari gerakan Dari masyarakat Sendiri Dan ini dapat pujian Dari seluruh dunia Waktu itu Saya kaget ya Karena saya ketemu dengan Beberapa teman-teman di Brussel Dan mereka ngobrol ke saya Dan iya ini Mereka cukup menarik loh Kalian di Indonesia Kenapa? Karena Siapapun Kandidatnya Itu kan punya pasukan Pasukan cyber Di belakangnya Iya betul Dan pasukan-pasukan ini Memproduksi Fitnah Untuk menjatuhkan lawan Saya Saya Mohon maaf Bahasa Saya tidak terlalu lugas Kalau Gak apa-apa Seperti itu kan Klaim seperti itu Kita ngomong apa adanya Jadi semua kandidat Ini main dulu ya Pada pembelo lalu Dan semuanya Memproduksi fitnah Dan yang menarik adalah Si kandidat lain Itu menyangkal Fitnah tersebut Dengan memberikan fakta Dan semua itu Difasilitasi Setahu saya Oleh teman-teman di Mavindo Dan kemudian Mavindo bekerjasama Dengan Bareskrim Divisi cyber Dari kepolisian Untuk memberikan informasi Yang Yang lebih Yang Maksudnya dari dua belah pihak Mana yang fitnah Mana yang tidak Mana yang hoax Mana yang tidak Jadi Semua orang Produksi fitnah Tapi semua orang Juga menyangkal Dan Kanal ini Yang menarik Dan ini Yang tidak dimiliki Oleh negara-negara Lain Pengetahuan saya Mengenai Kegiatan Anti Fitnah Jadi Yang paling besar itu Di Cambridge Analytic Sebuah perusahaan Yang katanya Yang diduga Bukan diduga Mam Gak terbukti Saya gak bisa Ngomong diduga Ada buktinya Hakim Sudah memutuskan Cambridge Analytica Ini perusahaan Yang mampu Mengubah Perilaku Pemilih Ini menarik Bang Aul Jadi Contohnya Kalau Bang Aul Jadi Mau jadi Pemimpin Mau jadi Lurah 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 itu Kalau konotasinya Di Indonesia Presiden Jangan Oh sorry Jangan RW Camat aja Camat Camat aja Hati-hati Kalau kita ngomong Keleset Jadi Bang Aul Di kecamatan ini Ada dua Pendukung Contohnya Pendukung pertama Adalah Yang Pendukung Yang Bang Aul ini Hobinya Makan bubur kacang hijau Nah Si lawan Hobinya Makan bubur ayam Cambridge Analytic Ini canggihnya Dia masuk Kedalam Sosial media Si Yang Si pendukung Bubur ayam ini Dan mengubah Psikologis di otak Mereka Agar menyukai Bubur kacang hijau Jadi memilih Bang Aul Luar biasa ya Caranya Caranya menarik Si Posting Atau Like Yang Digunakan Pada sosial media Si Pemilih lawan Itu Dikumpulkan oleh Cambridge Analytic Lalu kemudian Cambridge Analytic Ini memproduksi Misinformasi Dan iklan-iklan Lalu kemudian Ditanamkan Di Para Orang-orang Yang menyukai Misalnya Bubur ayam Jadi mereka bilang Misalnya Ada Ada iklan Ini disebutnya Targeted ads Jadi iklan yang Sangat Mentargetkan Seseorang Menggunakan Kecerdasan Buatan Mereka Menyasar Siapapun Yang menyukai Bubur ayam Dan Kemudian Membuat Misinformasi Dengan Memberikan Jadi pelan-pelan Bang Aul Pertama itu Bubur ayam itu enak Tapi Makannya jangan diaduk Makannya harus pelan-pelan Oh bubur ayam Iya Bubur ayam enak Tapi harus pakai kerupuk Bubur ayam Tapi lama-lama Bilang Bubur ayam itu Tidak sehat Oh bubur ayam itu Kurang baik Oh lebih baik Makan bubur kacang hijau Dan setelah Mereka Jadi percaya Bahwa bubur kacang hijau Itu Bubur kacang hijau Itu sehat Dan mereka Memilih Bang Aul Jadi camat Jadi dia Mempengaruhi Psikologi User Ya Bang Aib Psikologi Pemperna Ini kayak apa ya Kayak social engineering Tapi Orang-orang yang Dipengaruhi itu Tanpa sadar Dan mengubah Prilakunya Gitu ya Iya Ini social media itu Disebut dengan Kamar resonansi Apapun yang kita Taruh di sana Apapun yang kita Like Apapun yang kita Comment di sana Itu Bisa dimanfaatkan Oleh orang-orang Tertentu Untuk digunakan Mengubah Pola pikir kita Menarik ya Cambridge Analytic Itu bukan Cuman satu Banyak Pemainnya Dan Saya sudah Dengar Beberapa Pemain itu Sudah mulai Masuk ke Indonesia Sekarang Menjelang Pemilu ini Oh ya Jadi udah Ada yang pakai Jasa mereka ya Beberapa Informasi Yang saya Dapatkan Di luar Tapi belum bisa Dikonfirmasi Masih Dugaan Sama Perlakunya Dengan Pemilu lalu Bedanya Saat ini Uang yang Deglontorkan Lebih besar Teknologi Yang digunakan Lebih canggih Oke Dan Kemudian Lebih banyak Akan Menginfiltrasi Psikologis Masyarakat Ini Apa ya Kalau saya Mengkhawatirkan Bang Aib Ini kan kita Melihat ya Dari pengalaman Kita berapa Kali Pemilu ya Kecenderungan Masyarakat Kita itu Kan masih Fanatik ya Dengan Beberapa Calon Yang dia Dia idolakan Yang kita Khawatirkan Ini terjadi Perpecahan nih Bang Aib Sebenarnya kan Agenda Pemilu itu Agenda rutin Setiap 5 tahun Kalau di Indonesia Tapi kalau Terjadi Perpecahan Dampaknya Akan lebih panjang Ke depan Itu yang kita Khawatirkan Dengan Dengan Adanya Perang Siber Dan Perang Disinformasi Seperti ini Memang Niatnya Begitu Memecah Belah Bangsa Memecah Belah Persatuan Memecah Belah Keimanan Mampu Menghakimi Dan memusuhi Keluarganya sendiri Karena pilihan Politik Kan itu Tidak masuk Di akal Ya Betul Saudara pun Bisa terpisah Gara-gara Pilihan Politik Bahayanya Disinformasi Disinformasi Bahaya Sekali Bang Aib Tadi Tadi Korupsi Cyber Disinformasi Yang ketiga Cyber hacking Cyber hacking Ini Seru nih Cyber hacking Jadi cyber hacking Ini Mulai awalnya Kalau tidak salah Itu tahun 2000 2000 Ya di Florida Jadi ada seorang peneliti Dari Princeton University Namanya Alan Helderman Dia itu bersama Profesornya Pak Ed Felton Mereka Mencoba Melakukan Manipulasi Mesin Pemilih Mesin Pemilu Jadi disana itu Mesin Pemilunya Pakai Pakai Mesin Digital Dan kemudian Di Koneksi Votnya digital Votnya digital Votnya digital Pada saat itu Di Florida Dan ternyata Itu banyak sekali Kelemahan-kelemahan Disana Dan itu Luar biasa Penemuan itu Saking luar biasanya Pemerintah Amerika Serikat Kemudian Memberikan uang Sebanyak 3 miliar US dollar Kepada si Alan Helderman Dan kampusnya ini Untuk Meneliti bagaimana sih Cara mengamankan Mengamankan Mesin Pemilu Itu Dan Mesin pemilu ini Bukan cuma masalah Di Amerika Serikat Saja Yang menarik itu Di Belarus Itu dulu pernah Dilakukan Untuk memilihan Presiden Itu mesin pemilu juga Yang menarik Di Belarus Adalah Mesin pemilu Memberikan Kemenangan 120% Kepada Kandidat tertentu Jadi Warganya Ada 1 juta orang Di kabupaten tertentu Yang pemilu Yang memilih 1 juta 200 orang Aduh Kacau Ini Ini Memang Menarik Itu yang utama Yang Yang kedua Yang selanjutnya Di Korea Selatan Ini juga menarik Korea Selatan itu Mesin pemilunya Diserang oleh Negara tetangga Yang saya Tidak bisa bilang Siapa Korea Utara Langsung ya Jepret Kalau saya tembak Tetangganya jelas Dia itu Nyerang mesin pemilu Jadi Bukannya Mengganti Siapa yang Akan muncul Tapi Dia itu Benar-benar Mencoba Mematikan Sistem pemilu Yang ada di Korea Selatan Jadi Pesta demokrasinya Benar-benar tidak Ada pesta Di sana Itu Salah satu Upaya Yang Disutdown gitu Iya Disutdown dulu pernah Mereka tidak kerja sendirian Si Korea Utara dibantu juga Oleh negara tetangga Yang tidak bisa disebutkan Namanya Iya Nggak usah kita sebutkan Dan Ini juga Ini yang menarik Dan selanjutnya Tahun 2016 Itu di Georgia Di Amerika Serikat Ini yang Lebih Ajaib lagi Negara Iran Negara Iran Mencoba hacking Mesin pemilu Di salah satu Negara federal Di Amerika Di State of Georgia Itu Agar Memilih Kandidat tertentu Dari Senat Dan itu cukup Menarik juga Ini Iran Apa hubungannya Ikut-ikutan Dalam Pemilihan Pemilihan Dan hanya Di daerah tertentu Saja ya Bukan di seluruhnya Cuma daerah tertentu Saja Bukan presiden Bukan Itu juga menarik Itu ajaib Jadi kalau dari Cerita Bang Aib tadi Dari tiga jenis Kejahatan pemilu tadi Yang dua tadi Korpsi Cyber Dan disinformasi Itu kan Pra pemilu berarti ya Ya Pra penghitungan Pra Sebelum pencoblosan suara Benar Sementara Untuk yang Apa namanya Korupsi Yang ketiga Cyber Hacking Cyber Hacking Pemilu Hacking pemilu Itu pada saat Penghitungan Ya Nah Sementara ini Kalau kita Kita Membandingkan Dengan proses Yang ada di Indonesia Itu kan Penghitungan Suara kita Itu kan dimulai Dari TPS TPS Berjenjang Kelurahan Kecamatan Kota Provinsi Baru di Apa namanya Di Komunilir Di nasional ya Benar Nah Sementara Metode penghitungan Pengilu kita Yang Dari TPS Itu manual Benar sekali Dicatatkan Komunilir C C berapa ya C Satu planu Apa istilahnya itu Nah Itu kan berjenjang ya Dan itu Apa ya Saya membayangkan Rawan sekali Adanya Kejahatan Kejahatan Pemilu Baik dalam Proses input Data Di sistem Maupun ketika Data itu ada Di sistem sendiri Begitu ya Bang Aip ya Nah Ini Ini menarik sekali Ada beberapa Negara Menyanggah Sudah menyanggah Keterlibatan mereka Dalam proses Hacking Pemilu di Indonesia Mereka terang-terangan Ngomong Kami Tidak terlibat Dalam pemilu Di Indonesia Yang Teman-teman Dari KPU Temui Adanya Temuan Bahwa Ada beberapa Negara Memasukkan Nama-nama Hantu Nama-nama Pemilih Palsu Kedalam Database Milih KPU Mencoba Maksudnya Mencoba Memasukkan Nama-nama Tersebut Dan Itu Ditemukan oleh Teman-teman KPU Setahu saya Dan Dan mereka Tahu Bisa di tracking Dari mana Asalnya Dan Lalu disanggah Oleh negara-negara Tersebut Gak ada penjahat Yang ngaku Bang Aip Iya Iya Saya jadi Gara-gara Bang Aip Cerita soal Belarus Tadi ya Bagaimana Ketika Jumlah Pemilihnya Yang Keluar dari Sistem Perhitungan Suaranya itu Jauh lebih besar Dari jumlah Pemilih yang Sebenarnya Nah Kalau Kita di Indonesia Kan ada DPT ya Daftar Pemilih Tetap Harusnya Kan itu Menjadi Basis Jumlah Pemilih Pada saat Pemilu nanti Berlangsung Barometernya Itu Pokannya Itu Pokannya Ini penting Juga Bagi KPU Terutama Dari KPU Agar Benar-benar Memastikan Sistem IT Yang ada Di KPU Itu Aman Dan Tidak Dapat Disusupi Oleh Penjahat Sibar Gitu Bang Aip Tahun Lalu Pemilu Lalu Saya Sempat Tahu Sedikit Jerohannya KPU Diceritakan Aleh Teman Yang bertanggung jawab Dengan keamanan Di sana Memang luar biasa Serangannya ke KPU Itu Pada saat Menghitungan suara Itu gila-gilaan Jadi Mereka menerapkan Teknik tertentu Yang kemudian Mereka Presentasikan Di depan Teman-teman Representatif Di Senayan Di DPR Tapi Memang Banyak Sekali Serangannya Ini Ini kan Kita Ngomong Dari Dari Pra Pemilu Dan Kemudian Ketika Pemilu Ada lagi Serangan Terhadap Pemilu Yaitu Pasca Pemilu Ini Juga Menarik Pasca Pemilu Pasca Pemilu Ini Bukan Belum Pernah Ada Tapi Yang Paling Besar Itu Tanggal 6 Januari Itu Saya Kaget Sekali Jadi Salah Satu Murid Saya Itu Neneknya Adalah Seseorang Yang Cukup Memiliki Pengaruh Di Washington DC Dan Kemudian Dia Sedang Berlibur Di Tempat Neneknya Dan Saya baru Tahu Kalau Neneknya Itu Orang Berpengaruh Di Sana Karena Dia Ngirimin Video Masa Pak Guru Kita Diserang Saya Bilang Diserang Siapa Ini Diserang Tiba-tiba Orang Datang Masuk Ke Washington DC Ke Tempat Kerja Neneknya Dan Kemudian Menyerbu Menyerbu Capitol Hill Di Washington DC Karena Warga Itu Mendapat Informasi Bahwa Presiden Amerika Serikat Yang Sasat Ini Joe Biden Itu Bukanlah Pemenang Pemilu Oke Jadi Mereka Itu Menarik Jadi Setelah Proses Penyelidikan Dan Segala Macamnya Saat Ini Diketahui Bahwa Memang Beberapa Orang-orang Tertentu Itu Di Pemerintahan Sudah Mengetahui Bahwa Akan Ada Kudeta Di Sana Dan Kudeta Ini Dilakukan Melalui Disinformasi Jadi Sebenarnya Bukan Kudeta Dalam Tanda Dalam Tanda Kutip Menurut Mereka Tapi Mereka Bilang Bahwa Pemerintah Yang Dipilih Saat Ini Adalah Bukan Pemerintah Yang Resmi Jadi Kemudian Mereka Menyerbu Istana Negara Kalau Di Jakarta Dan Kemudian Mencoba Menggulingkan Pemerintahan Itu Karena Karena Itu Tadi Ada Semacam Sosial Media Dan Mereka Melakukan Kampanye Melalui Sosial Media Tersebut Itu Yang Capital Riot Itu Ya Tahun 2021 Ya 2021 Ya Oke 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 Berarti ini memang Dalam Semua tahapan Pemilu Itu ada potensi Kejahatan Siber Berarti ya Sebelum Pada saat Perhitungan Suara Bahkan Pasca Pemilu Itu sendiri Gitu ya Disinformasi Itu Akan Tetap Ada Nanti Setelah Pasca Pemilu Maka Itu Harus Hati-hati Di sini Semua Orang Oke Nah Ini Ini kan Disini Kita Di Indonesia Ini Kait Dengan Pendegakan Hukum Pemilu Itu kan Ada Bawaslu Ada Kepolisian Ini Apa Saja Langkah-langkah Yang Harus Dilakukan Oleh Bawaslu Atau Kepolisian Dalam Rangka Menghadapi Jenis Kejahatan Siber Kayak Dengan Pemilu Ini Pak Saya Pikir Yang Paling Sekarang Yang Sudah Ditemui Maksudnya Sudah Pernah Ada Kasusnya Ditemui Di Indonesia Adalah Disinformasi Misinformasi Misinformasi Memang Sengaja Memecah Belah Bangsa Jadi Saya Pikir Selama Ini Mungkin Dari Pemerintah Bawaslu Atau Kepolisian Lebih Tertarik Arah Pencurian Data Pemilih Seperti halnya terjadi Tahun 2016 Di Filipina Itu juga Kasus Pencurian Data Pemilih Lebih Tertarik Ke arah sana Tapi Disinformasi Penyebaran Misinformasi Penyebaran Fitnah Yang dilakukan Oleh Para kandidat Terhadap Kandidat Lainnya Itu Sebaiknya Sudah Harus Diberikan Panduan Yang jelas Dan juga Tegas Kartu Merah Ini kan Namanya Orang Pemilih Itu kan Perang politik Dan Ini kan Semua Tim Dari masing-masing Capres Pasti juga Sedang menjalankan Pasukan Cybernya Sekarang Saya tidak Percaya Bahwa Ada satu Korban Dan lainnya Sebagai Plain victim Saya tidak percaya Ini saling serang Posisinya sekarang Ini Berarti kan Peran dari Wasit Itu sangat penting Untuk menjaga Agar Perang ini Berjalan fair Setuju sekali Berarti kan Salah satu caranya Adalah Bagi Bawaslu Bagi Kepolisian Terutama Di Direkturat Simber Bar Eskrim Itu juga Harus dapat Berlaku Apa namanya Bertindak Secara Profesional Dan Independent Menindak Siapapun Dari Apa ya Yang namanya Tim dari Capres Malapun Yang menyebarkan Misinformasi Atau hoax Itu ditindak Benar sekali Karena memang Akan mengakibatkan Perpecahan bangsa Jadi Saya pikir gini Memang Saya tahu Ada beberapa Institusi Lebih cenderung Berpihak Kepebada Kandidat Tertentu Saya tahu Tapi Saya pikir Apapun Kita Kita lakukan Saat ini Ini kan Pesta demokrasi Dan bukan Cuman Pesta Seorang Kandidat Saat saja Harus Harusnya Adil Kalau memang Semuanya Mau main Mau main Sepak bola Ini ada Tiga kubu Wasitnya Kan yang jadi Penting Sekarang Betul KPU Bawa selu Kepolisian Terutama Adil Terus gini Saya Memahami Salah satu Psikologi Orang Menyebarkan Hoax Di jaman Sekarang Di jaman Sosial media Sekarang Adalah Karena Hampir Semua Masyarakat Indonesia Sekarang Menggunakan Sosial media Apapun Itu Yang ada Sekarang Dan Hoax Itu Tanpa Kita sadari Itu kan Masuk Sampai Ke Ruang Kamar Tidur Kita Karena Kita Membaca Handphone Di kamar Tidur Dan Itu Dapat Mempengaruhi Pola Pikir Maupun Persepsi Masyarakat Dan Itu Yang mereka Jejali Dengan Sebanyak Banyak Hose Sementara Counternya Itu Yang namanya Psikologi Informasi Pertama Yang dimakan Orang Baru Setelah Itu Ketika Ada Tarifikasi Atau Counter Mengenai Fakta Sebenarnya Itu Tidak Mengubah Banyak Dari Persepsi Yang Di Awal Terbentuk Itu Dimanfaatkan Oleh Orang Orang Itu Ya Nah Ini Gimana Ada Dua Teknik Untuk Antisipasi Jadi Saya Juga Belajar Dari Beberapa Orang Teman Saya Dan Beberapa Orang Murid Murid Saya Antisipasi Pertama Itu Adalah Literasi Digital Jangan Males Baca Ikro Bacalah Harus lagi Nonton Kamar Siber Promosi Betul Macam Persepsi Terhadap Sebuah Isu Itu Sosial Media Memang Dirancang Seperti Itu Itu Cara yang Pertama Bacalah Perbanyak Perbanyak Informasikan diri Sendiri Yang Kedua Ini Saya Juga Baru Belajar Dari Teman Saya Dan Murid Saya Puasa Sosial Media Ini Juga Susah Lebih Gampang Lebih Susah Iya 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 Rasa Kepingin Exis Itu Kadang Iya Betul Ini Memang Itu Berat Itu Yang Puasa Sosial Media Itu Berat Karena Memang Apa Ya Siap Pernah Melakukan Itu Siap Pernah Melakukan Itu Saya Berniat Oke Saya Off Dari Semua Sosial Media Saya Tidak Akan Lihat Saya Tidak Akan Komen Tidak Akan Ada Apa Bertahannya Tidak Lama Satu Bulan Satu Bulan Itu Udah Paling Lama Satu Bulan Saya Fokus Di Kerjaan Laktu Itu Saya Tidak Peduli Yang Lain Tapi Apa Namanya Manusia Rasa Ingin Tahu Kita Itu Kan Sosial Media Menggunakan Salah Satu Bentuk Psikologis Yang Paling Umum Ditemui Odara Manusia Yaitu FOMO Fear Of Missing Out Jadi Ketakutan Untuk Ketinggalan Itu Sangat Dimanpatkan Sosial Media Betul FOMO Jadi Kawan-kawan Semua Memang Pemilu Ini Memang Pesta Demokrasi Seharusnya Memang Seperti Di channel Ini Channel Rian Gembira Ini Seharusnya Kita Menghadapi Pemilu Ini Dengan Rian Gembira Dengan Bersuka Cita Karena Kita Menyongsong Masa Depan Bangsa Yang Lebih Baik Kedepannya Harapannya Seperti Itu Dan Itulah Yang Dijanjikan Oleh Para Capres Walaupun Dalam Kenyataannya Banyak Yang Tapi Harapan Itu Ada Nah Seharusnya Pemilu Ini Kedepan Kalau Menurut Saya Kita Happy Happy Terserah Mereka Para Politisi Itu Mau Perang Apa Perang Gagasan Perang Hoax Kita Sebagai Masyarakat Harus Cerdas Menilai Ini Orang Boong Ini Orang Ini Bisa Dipercaya Jadi Kita Dengan Kecerdasan Kita Dengan Dengan Informasi Yang Cukup Dari Kita Kita Tidak Akan Mudah Terpengaruh Dari Hoax Atau Misinformasi Yang Ada Gitu Ini Bagus Banget Ini Advisnya Bang Saya Udah Nggak Bisa Nutup Lagi Ini Paling Tepat Tutupannya Iya Masa Kita Berantem Gara 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 Pemilu Gitu Persahabatan Saudara Itu Jauh Lebih Penting Dari Pandat Perang Politik Itu Bagi Saya Benar Sekali Oke Bang Aib Mungkin Saya Tetap Harus Minta Closing Statement Dari Bang Aib Tadi Setuju Dengan Saya Jadi Bagi Bang Aib Ini Terkait Dengan Adanya Potensi Potensi Kejahatan Siber Menjelang Pemilu Apa sih Saran Bang Aib Untuk Teman-teman Semua Yang Menonton Mendengarkan Channel Ini Agar Kita Tetap Bisa Lian Gembira Menghadapi Pesta Demokrasi Ya Walaupun Saya setuju Bang Tadi Saya Cuma Bisa Ngasih Tahu Ke Teman-teman Hati-hati Serius Hati-hati Karena Memang Sudah Ada Beberapa Anasir Anasir Dari Luar Yang Ingin Mencoba Mengganggu Teman-teman Semua Dalam Melakukan Pesta Demokrasi Ini Jadi Hati-hati Jaga Diri Sendiri Dari Fitnah Jangan Jangan Jaga Diri Dan Orang-orang Yang Kita Cintai Agar Jangan Sampai Termakan Oleh Fitnah Dan Saya Semoga Teman-teman Semua Menikmati Pesta Demokrasi Ini Dengan Bahagia Dan Dengan Aman Untuk KPU Sendiri Sebagai Perhitungan Suara Nanti Di KPU Ini Bang Aip Ada Saran Dari Bang Aip Kalau Untuk KPU Itu Saya Yakin Saya Punya Channel Langsung Kesan Langsung Ngomong Tapi Memang Akan Lebih Baik Jika Teman-teman KPU Itu Benar-benar Main Tegas Jadi Yang Main Kayu Di Lapangan Bola Langsung Semprit Langsung Kasih Kandung Langsung Udah Nggak Usah Macem-macem Kita Aja Oke Oke Teman-teman Demikian Sesi kita Kali ini Tentang Kejahatan Siber Terkait dengan Pemilu Semoga Teman-teman Semua Mendapatkan Informasi Yang cukup Dan bisa Menjaga Diri Teman-teman Semua Dari Segala Bentuk Kejahatan Siber Terutama Terkait Dengan Misinformasi Selamat Menikmati Pesta Demokrasi Pilihlah Calon Terbaik Dan Tetap Riang Gembira Salam Riang Gembira Salam Riang Gembira Terbaik